Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel kita yaitu Dodo Edutainment Official kali ini kita akan membahas tentang kisah pemuda bernama Indra teman-teman ayah ibunya meninggal sejak dia lahir kemudian dia menganggur karena pandemi kini sudah mendapatkan kerja seperti apa videonya kita lihat ya teman-teman kenalan sama teman kita lihat videonya teman-teman kenalan sama teman baru aku yuk ayah yang meninggal sejak dia di kandungan dan ibunya meninggal tidak lama setelah dia dilahirkan teman-teman jadi Indra ini posisinya tim biatuh ya teman-teman subhanallah dia lagi sholat dia tinggal di kosan yang kalian bisa lihat sendiri kosannya seperti apa teman-teman dia tinggal seorang diri teman-teman sebelumnya dia bekerja dan sekarang menggur akibat dampak covid di perusahaannya ya katanya makan kadang ada yang memberikan kadang cuma minum air putih ya tidur tanpa kasu teman-teman ya dilihat kos-kosannya seperti itu teman-teman kemudian ini yang berita baginya hai kakak semua sekarang Indra sudah mendapatkan pekerjaan Indra gak sendiri lagi sekarang udah banyak teman-teman ya luar biasa Indra juga mulai bekerja disini luar biasa Indra selamat memulai hidup baru ya Indra semoga kamu jadi anak yang proses amin amin ya Allah beralamin bekerja keraslah kawan sampai orang tuamu terus nyumbang gak di surga amin ya aku akan mendoakanmu luar biasa ya oke jadi sosok pemuda ya Timpia itu bernama Indra Putra menjadi sorotan di media sosial karena kisahnya yang menarik simpati banyak orang teman-teman Indra sapanya merupakan pemuda 20 tahun yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia masih bayi meninggal ya dua-duanya akhirnya meninggal sejak ia dalam kandungan sementara ibunya meninggal tak lama setelah Indra dilahirkan Indra pun akhirnya dirawat oleh sang nenek di kota Pengkulu namun setahun yang lalu neneknya juga pergi mensul kedua orang tuanya maksudnya meninggal ya kini Indra mengaku hidup sendiri di sebuah kosong yang sangat seterana tanpa alas kasur ya ia juga mengaku kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi covid ya 19 kemudian kabar baiknya pun datang ketika video yang menceritakan kisah hidupnya viral di tiktok teman-teman ya ini ya tiktok membawa berkah ini Indra yang sudah menganggur selama dua bulan namanya akhirnya mendapatkan pekerjaan teman-teman ini sangat bermanfaat ya Indra menceritakan setelah videonya viral ia dihubungi oleh salah satu restoran di Pengkulu ia pun akhirnya menerima tawanan pekerja tersebut dan tinggal di Wisma yang disediakan pihak restoran tak sendiri ia juga ditemani oleh karyawan lain di restoran yang ternyata juga seorang yatim setelah videonya viral Indra menganggur sangat senang karena banyak orang yang mendukungnya mensupport ya ia juga berterima kasih kepada mereka yang mendoakan dan menyemang hatinya Indra pun berpesan bagi mereka yang masih memiliki orang tua untuk bersyukur dan menyayangi dengan sepenuh hati betul harus bersyukur teman-teman apalagi kalian memiliki orang tua yang masih lengkap ada pun yang masih yang maaf ditinggalkan oleh ayah atau salah satu kedua orang tuanya tetap bersyukur ya kalau Indra ini sudah yatim dan pihatu teman-teman meski kini ia hidup sendiri Indra mengaku akan tetap kuat menjalani dan mengusutkan cita-citanya Indra memiliki impian ingin melanjutkan berdikannya di perguruan tinggi hingga menjadi orang yang sukses teman-teman ya amin amin ya rabbal alamin ini kita lihat ada yang tanya ada ikinnya gak kebayang kalau hidup tanpa orang tua ya bagaimana ya Indra ini menjalani hidup tanpa orang tua ya orang tuanya kedua-duanya meninggal astagfirullahaladzim masya Allah semangat terus kak orang senyumnya adem semangat kak semangat terus alhamdulillah semangat kejar impianmu tetap doa dan berusaha masya Allah tabarakullah terus semangat semuanya ini mendukung Indra Putra tadi ya nah teman-teman jadi media sosial itu kalau kita bisa jadikan hal yang baik kita buat hal-hal seperti ini itu akan memberikan pengaruh dampak kepada orang yang sedang mengalami kesusahan teman-teman ya sama seperti Indra ini dia diviralkan melalui video tiktok tadi kemudian banyak yang simpati keadaan memang sangat seperti itu ya sangat sederhana gitu ya kemudian kehilangan pekerjaan karena Covid-19 tapi karena bantuan dari temannya kemudian viral dia mendapatkan pekerjaan nah ini adalah salah satu manfaat dari media sosial teman-teman kalau kalian mungkin mau membuat konten bisa membuat seperti ini artinya kalian membuat konten juga membantu orang orang lain jadi kalau kalian memiliki komentar atau mungkin pesan atau sesuatu hal untuk menyemangat Indra kalian tulis di bawah komentar kalian seperti apa harapannya kalau kalian membantu orang lain pasti suatu saat kalian akan dibantu orang lain dalam keadaan ketika kalian mungkin dalam keadaan kesusahan teman-teman sekali lagi terima kasih telah menonton sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh please subscribe like and share selamat menikmati